Bahkan suatu ketika Nabi Muhammad Tapi jangan ditiru oleh pejabat sekarang Ini cerita dulu ini Nabi Muhammad tradisi dulu Pejabat itu kalau memberi hadiah itu Budak perempuan cantik Dulu tapi, kalau sekarang gak boleh Gratifikasi perempuan nanti Nabi Muhammad Dapat hadiah dari Gubernur Mesir Namanya Mukaukis Ortodok, agamanya ortodok Ngirim hadiah pada Nabi Muhammad Satu perempuan cantik Namanya Maria, dulu boleh dulu Sekarang gak boleh dulu Satu lagi namanya Shirin Hanya yang cantik Maria Diambil oleh Nabi Muhammad, Shirin kurang cantik Diambil oleh Hassan bin Thabit Makanya dalam kitab Maulid Ad-Dibai dikatakan Penulis pengarang kitab Syekh Abdurrahman Ad-Dibai Dia mengatakan Ini tentang sifat Nabi Nabi itu Nabi SAW selalu memaafkan kesalahan orang Yang mana Jika itu hak pribadinya Hak pribadi Nabi Diri Nabi dihina Pribahaknya Nabi yang dihina Nabi selalu maafin Maafin, jangan bikin dosa sama orang Biarin, biarin Tapi apa Tapi kalau sudah agama Allah dihinakan Dilalaikan Hak-haknya dirusak Saudara sekalian Lam yakum ahadun ligodobi Allah berfirman Sangat tegas sekali Malah nyungsewu Pak Pendeta Pak Romo Lebih tegas daripada Bibel Itu surat Yunus Ayat 99 Seandainya Tuhan Mau menghendaki Semua umat manusia Di muka bumi Islam semua Kalau Tuhan menghendaki Tuhan tidak menghendaki Di muka bumi ini Satu agama Islam semua Tidak Kristen semua Tidak Hindu semua Tidak Biarkan beragam Apa kamu Muhammad Akan menggunakan kekerasan Supaya mereka itu Islam semua Tidak boleh Muhammad Apa kamu akan menggunakan Intimidasi Kekerasan Teror Agar semua orang itu masuk Islam Tidak boleh Muhammad Ini Quran tegas sekali Jelas sekali Dan ini Quran 15 abad yang lalu Sampai sekarang Bahkan Suatu ketika Nabi Muhammad Tapi jangan ditiru oleh pejabat sekarang Ini cerita dulu ini Nabi Muhammad tradisi dulu Pejabat itu kalau memberi hadiah itu Budak perempuan cantik Dulu tapi Kalau sekarang tidak boleh Gratifikasi perempuan nanti Nabi Muhammad Dapat hadiah dari Gubernur Mesir Namanya Namanya Mukaukis Ortodok Agamanya ortodok Ngirim hadiah pada Nabi Muhammad Satu Perempuan cantik Namanya Maria Dulu boleh dulu Sekarang tidak boleh dulu Satu lagi Namanya Syirin Hanya yang cantik Maria Diambil oleh Nabi Muhammad Syirin kurang cantik Diambil oleh Hassan bin Thabit Rupanya Agak seperti Anak pasiruan Enggak begitu cantik Jadi diambil oleh Hassan bin Thabit Yang Maria Cantik Diambil oleh Nabi Muhammad Dan satu kuda Satu bigol Satu BMW Atau Alphard Yang satunya lagi Avanza Begitu Lima hadiah itu Apa kata Nabi Muhammad Kepada Saidina Umar Umar Nanti suatu ketika Islam Akan sampai Ke Mesir Bia di Berkat perjuangan Mu'umar Nanti akan sampai ke Mesir Islam Atas perjuangan Mu'umar Kalau iya nanti Islam sampai ke sana Titip Keluarganya Maria Jangan kamu ganggu Artinya apa Pesan Nabi Muhammad Umar Ortodok Koptik Jangan kamu ganggu Berilah kebebasan mereka beragama Sesuai dengan agamanya mereka Itu Pesan Nabi Muhammad Kepada Saidina Umar Nanti Islam akan sampai ke Mesir Berkat perjuangan Mu'umar Kalau iya nanti Islam sampai ke Mesir Umar Keluarganya Maria Jangan kamu ganggu Sampai sekarang Pak Sampai sekarang Pusat Ortodok Koptik Masih aman Di Alexandria Nabi kita dilempar Kotoran Lagi sembahyang Kotoran isi perut Ontak Nabi maafin Itu semuanya Periode Megah Saudara sekalian Tapi apa yang terjadi Ketika Nabi di Madinah Lain lagi ceritanya Saat Nabi di Madinah Nabi lihat Kalau yang dihina itu Pribadinya Nabi maafin Dan gak berpengaruh Dengan umat Islam Gak ada pengaruhnya Misalnya apa Ada orang buta Yahudi Pengemis pula Miskin hidup lagi Setiap hari Nabi kasih makan Dia Lalu setiap hari Juga Nah Orang buta Pengemis Tadi ini Selalu Mentitip amanat Sambil Mencaci maki Nabi Memfitnah Nabi Muhammad Nabi kita suapin Dia makan Dia bilang Kau baik sekali Kata orang buta Karena engkau sangat baik Aku titip amanat Kepadamu Supaya apa Kamu jangan ketemu Orang yang namanya Muhammad ya Muhammad itu pendusta Dia itu tukang tipu Tukang sihir Kalau kamu ketemu Sama dia Kena mantra-mantra dia Kena sihir dia Nanti kamu pasti Rusak perantakan Hidup kamu Jangan ketemu Sama Muhammad Itu Al-Kazab Tiap hari Nabi kita Iya Suapin terus Kenapa Nabi anggap ini Orang gak ngaruh Gak ngaruh Sudara Ini gak ngaruh Ke umat Gak ngaruh Ke apa Biarin deh Kan baik Nabi Iya Gak ngaruh Sama umat Cuman dirinya Saja yang dicacimaki Biarin Kholuh Tapi Ada orang Di zaman Nabi Ada orang Namanya Al-Aswat Al-Anasi Dia Mengaku Jadi Nabi Lalu dia Menghina-hina juga Nabi Muhammad S.A.W. Dan memfitnah Nabi kita S.A.W. Nabi kita Simpel Kirim orang Untuk dakwahin dia Istitabah Namanya Suruh dia Taubat Kembali Ternyata 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 Dia gak mau Bertahan Pada pendiriannya Dia mengaku Dia juga Nabi Untuk wilayah Yaman Dan udah Dapet restu Dari Muhammad S.A.W. Begitu Jadi Nabi kita Dibohong-bohongin Terus sama dia Wah Ini berpengaruh Ternyata Banyak pengikutnya Oh berpengaruh Nabi orang Langsung Nabi kita Kirim surat Kirim surat Kepada kaum muslimin Di Yaman Agar bunuh itu Al-Aswat Al-Anas Dan dibunuh Sudah sekali Oh Nabi kita Gak main-main Kalau merusak agama Menghina agama Nabi gak terima Pribadinya Pribadi Nabi kita Dihina orang Dia maafin Tapi kalau yang Menghina Tokoh Ah ini lain lagi Ceritanya Tokoh kafir Menghina Nabi Untuk merendahkan Di tengah-tengah Kaum muslimin Nabi gak terima Nabi bisa suruh Bunuh dia Sudah sekali Makanya Di dalam kitab Maulid Ad-Dibai Diterangkan Sifat Nabi Luar biasa Selain Nabi kita Lemah lembut Nabi kita Juga penyabar Pemaaf Tapi Nabi kita Juga Super galak Galak banget Kapan Waktunya galak Saat agamanya Dihina Sudah sekalian Atau Umatnya Diganggu orang Gak boleh Ada di depan Nabi Sudah Makanya Dalam kitab Maulid Ad-Dibai Dikatakan Penulis Pengarang kitab Sheikh Abdurrahman Ad-Dibai Dia mengatakan Wa Ya'fu Ini tentang Sifat Nabi Nabi itu Ya'fu Ani Zambil Ladi Kana Fi Hakkihi Wasababih Wa Iza Duyya Hakkullah Lam Yakum Ahadun Liradobih Nabi Sallallahu 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 Selalu Memaafkan Kesalahan Orang Yang mana Jika itu Hak Pribadinya Hak Pribadi Nabi Diri Nabi Dihina Pribahaknya Nabi Yang Dihina Nabi Selalu Maafin Maafin Jangan bikin Dosa Biarin Tapi Apa Fa'idha Duyya Hakkullah Lam Yakum Ahadun Liradobih Tapi Kalau Sudah Agama Allah Dihinakan Dilalaikan Hak Haknya Dirusak Sudah Sekalian Lam Yakum Ahadun Liradobih Tidak Ada Satupun Orang Bisa Berdiri Di depan Nabi Lebih marah Daripada Nabi Nggak ada Orang Lebih marah Dari dia Tidak Ada Orang Lebih Marah Daripada Nabi Waduh Nabi Kalau Udah Marah Gawat Sudah Sekalian Nggak Ada Orang Satu Dunia Berani Kalau Nabi Udah Marah Udah 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 Kelihatan Tidak 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 Tidak